Terima kasih Terus menyatakan dilarang menikah gitu Dilarang hamil Aku tuh capek kerja guys Dari nyatikah aja Ini karena aku Terlalu sibuk kerja Sebenarnya yang terlalu sibuk itu happy sebenarnya Tuh sekarang baru ngaku nih anaknya nih Cuman aku dari kemarin Ngempet aja Terus happy itu kayak Iya Minusku itu aku gak ada waktu Minusnya mas Denny suka marah-marah gitu Di sisi lain Sebagai sahabat sekaligus sosok kakak Danang memang tak pernah lepas Dari lika-liku percintaan Denny Caknan dan Happy Asmara sekalipun Hingga kisah mereka yang kadas dan tak bisa berakhir Di pelaminan namun Saat dihubungi tim insert melalui video call Danang pun terut hadir dan berbahagia Meski pada akhirnya Denny Caknan tak memilih Happy Asmara sebagai pendamping hidupnya Kapan Nge siap di lama Kapan Nge siap di lama Perti Perti Cicin 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 Hingga kakak Hei ini Happy untuk tahu jawab Jadi penjawab Neng ngarepnya ngomong Apa tadi Kapan Nge siap di lama Oke, boleh tepuk tangan untuk kejujuran mereka berdua ya Tapi jujurnya kan ingat lo pake waktu yayangnya Tujuanmu apa sih, pacaran emang Tapi tujuannya masih pacaran Enggak, pengen pacaran Cik, kamu tuh cewek lho Punya harga Capek aku pacaran, makanya gak mau pacaran Aku mau langsung bilik kain Agus Meski demikian, warganet lagi-lagi dibuat bingung Bagaimana bisa dua orang yang tampaknya mantap melanjutkan hubungan asmara ke jenjang pernikahan Seketika kandas begitu saja Usut punya usut, keyakinan ini seketika digoyahkan Karena happy yang kabarnya selalu sibuk dengan pekerjaan Lantas benarkah hal ini membuat wanita berusia 23 tahun ini Kala itu sampai tak punya waktu untuk Denny Caknan Nah karena kalau tiba-tiba Denny, tiba-tiba mungkin Ayo, pula depan tapi Ayo, ngomong aku Iya iya Mau? Ya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Tapi, tapi Tapi, tapi Ada tapi-nya Kan Denny udah punya rumah, udah punya semua Tapi kontrak aku masih 2 tahun Kontrak stres Kontrak apa? Aku kontrak sama In Belum-belum Eh non kontrak pekerjaan itu harus menyatakan Dilarang menikah gitu Dilarang amel Aku tuh capek kerja guys Kayaknya dikajak Di sisi lain, sebagai sahabat sekaligus sosok kakak Danang memang tak pernah lepas dari lika-liku percintaan Denny Caknan dan Happy Asmara Sekalipun hingga kisah mereka yang kadas dan tak bisa berakhir di pelanginan Namun, saat dihubungi tim insert melalui video call Danang pun terut hadir dan berbahagia Meski pada akhirnya Denny Caknan tak memilih Happy Asmara sebagai pendamping hidupnya Berdasarkan informasi dari Denny Caknan juga memang ini Karena aku undangannya dari Denny juga benar-benar personal Gak ada tim WO yang undang kami Artinya memang ini adalah hak prioritas dari Denny Caknan Untuk memberikan undangan kepada kami Teman-teman padu figur Dan menurut informasi dari Denny adalah orang-orang yang paling dekat dengan Denny Caknan dan Bella Seperti itu Dan aku bersyukur karena Denny masih menganggap aku sebagai saudara Sebagai kakak, sebagai teman curhat Yang akan memang dari awal hubungan Denny Mungkin saya salah satu yang sangat paham bagaimana kisah Caknannya Sampai hari ini dia menikmati Bahkan jika menelisik ke belakang Sebagai saksi kisah percintaan Denny dan Happy Rupanya Danang sering melakukan berbagai upaya untuk membuat keduanya tetap bersatu Mulai dari memberikan ujangan Hingga mendesak Happy dan Denny agar segera mantap melangkah menuju pelaminan Namun entahlah Sejatinya perjalanan cinta seseorang Akan tetap berarah pada takdirnya bukan Tak peduli sekuat apapun Denny Caknan dan Happy Asmara berusaha Atau sekalipun ada sosok Danang di belakangnya Sayang, lagi-lagi semua angan itu Harus dihempaskan karena takdir cinta keduanya sudah berpisah arah Ya udah sekarang itu ibarat rumah gini loh Kalau aku bilang itu ibarat rumah Kita itu sekarang kalau misalkan rumahnya bocor Bukan di rumah baru kan Di mana-mana orang kalau misalkan ada rumah bocor Ya yang dilakukan ditambah di bener di rumah ini ya enggak Betul, ini enggak Kalau dua anak ini kalau rumahnya bocor Terus mereka mau lihat di rumah baru Padahal gemes enggak sih Ngeliatnya anak kecil-kecil ini Kalau itu udah-udah menjadi bukan rahasia lagi Bahkan sebenarnya mereka berdua itu ya Apa ya, Denny pengen menikah Happy-nya mungkin juga pengen menikah Aku juga enggak ngerti ya Maksudnya sejauh kami-kami-kami berhubungan, berinteraksi Aku peringkat sebenarnya dua-duanya punya ketulusan gitu Cuma memang namanya bukan jodoh ya gitu Kita itu kan tidak bisa memaksakan Sendirah, karena kan yang menyatukan mereka Justru ketika mereka putus juga aku kan Aku susah payah untuk menyatukan mereka gitu Terus kayak ikut mendamaikan ketika netizen banyak yang nge-BM aku Kan please tolong sotukan mereka Dan aku pikir kemarin aku pikirnya karena Oh sepertinya masih ada harapan So aku dengan menyatukan mereka Dan ternyata bersatu Tapi setelah bersatu Sampai padanya mereka bisa datang berdua di acara nikahkan Waktu itu Tapi ternyata kan memang jodoh ke kakala Ya takdir memang gak ada yang tahu ya jodoh Semuanya itu ada di tangan Tuhan Kita sebagai manusia hanya bisa Menikmati Berencana Berencana Merencanakan sesuatu Dan untuk para fans-fans ini aku yakin Pasti banyak banget dari kalian Pecinta happy atau mungkin Denny Tapi kan sekarang hidup sudah berbeda Betul Jalan dan takdirnya sudah berbeda Kita harus bisa saling menghargai pasangan dari idola kita masing-masing Untuk tetap mengidolakan tidak masalah Betul Tapi tetap harus menghargai juga Itu artinya Pembuktian bahwa Jodoh tidak selamanya Yang sesuai kita harapkan ya Namanya juga perjalanan ya harus ikhlas Mau gak mau ya Tapi yaudah Denny udah happy Mudah-mudahan next Happy juga Akhirnya bisa nanti menemukan tabatan hatinya Pokoknya all the best Sebuah cakran dan juga pasangan barunya Terima kasih telah menonton